Intro Nah kawan-kawan, untuk membuat video seperti pada tampilan awal tadi, caranya tuh gampang banget. Berikut ini adalah caranya. Pertama kunjungi aja krea.ai, atau ketika aja krea di google, kemudian klik yang ini. Tunggu aja tuh sampai halamannya tampil dengan sempurna. Nah langkah selanjutnya silahkan sign up ataupun login. Jika udah punya akun google langsung aja ya, continue with google. Namun pada kesempatan ini saya akan mencontohkan kalau kita menggunakan email. Misalnya disini saya menggunakan mail.tm Oke, kemudian kita coba copy emailnya. Kita tempel disini ya. Terus continue with email. Kita masukin nih password. Oke, kemudian konfirmasi. Habis itu geser ke atas sedikit, terus sign up. Nah sekarang kita udah berhasil login ya, sekaligus mendaftar ya. Nah website ini sebenarnya itu gak hanya membuat video. Bisa membuat gambar real time disini. Kemudian bisa menge-enhance atau upscale ya, sebuah video maupun gambar. Kemudian ada juga yang membuat video. Selain itu ada juga mini apps, yaitu logo illusion sama AI patterns. Ada juga AI training sama studio canvas. Nah beberapa hal disini udah saya upload di video saya sebelumnya. Bagi kawan-kawan yang tertarik, bisa tuh scroll-scroll supaya ketemu tuh video saya sebelumnya. Seperti studio canvas untuk membuat gambar. Kemudian facewaper atau merubah wajah ada disini. Oke, gak usah lama-lama. Kita fokus aja ke topik, yaitu generate video. Kita klik aja generate video disini. Kemudian kita klik start. Nah perhatikan disini kita dikasih gambaran ya. Ada sebuah mukanya orang sama topeng nih. Nah ini bisa digabung jadi satu. Dengan meng-create video maka jadinya kayak gini. Keren banget ya. Terus ada juga gambar kodok sama jamur jadi kayak gini. Pokoknya seru banget deh. Nah nanti juga bisa sampai terjadi atau bisa jadi gambar ataupun video kayak tampilan awal tadi. Yaudah langsung aja kita open apps. Nah perhatikan ini dikasih contoh ya. Disini dikasih keyframe 1 sama keyframe 2. Nah kemudian mereka berdua ini ingin dijadikan satu gitu. Dengan catatan kita dikasih prompt kayak gini. Colorful samurai on black background. Nah berarti ini nanti seolah-olah jadi ini ya backgroundnya gelap gitu. Kemudian yang ini juga kayak gitu kemudian dijadikan satu. Nah cara buatnya gimana? Yaudah kita hapus aja dulu yang ini. Ini kita hapus karena ini contoh ya. Kita hapus yang ini. Kita masukkan sebuah gambar disini. Kita klik aja ya. Nah yang dulu itu sebenarnya ketika kita generate langsung bisa jadi. Jadi kita generate disini kita ingin buat gambar ya. Nah misalnya kita ingin buat gambar ya seperti ini. Oke kita buat gambar. Misalnya disini ya kita ingin buat gambar mon key. Nah ini jadi gambar ini. Download aja tuh. Nah ini saya download gambarnya tadi buahnya banget nih. Oke download. Terus misalnya mon key king. Nah jadi kayak gini download aja lagi. Nah download sebanyak-banyaknya kan kawan. Nah nanti kalau udah kita kembali kayak tadi. Nah kita upload tuh tadi gambarnya. Misalnya yang ini tadi ya kita upload. Yang ini. Terus upload. Di mana tadi ya. Download ya. Oke ini gambarnya banyak nih yang saya download-download. Misalnya kita ingin gambar pertama itu yang ini. Ini saya udah sempat download nih. Satu disini ya. Kita tunggu sampai benar-benar ke-upload. Ini udah ke-upload kan. Ini satu kita tambahin lagi sampingnya. Oke kita upload lagi. Oke misalnya yang ini. Ini masih nge-upload. Nah. Udah ada dua. Kita tambah lagi. Sebenarnya dua aja udah boleh lawan-kawan. Tapi semakin banyak semakin keren juga nih. Kita upload ya. Di sini. Oke ini saya coba geser ke sini ya. Oh nggak ada ya. Ketiga kita pilih yang mana ya. Misalnya ini yang ketiga kita pilih yang. Ini aja ya. Kita coba contohin tiga aja deh. Oke. Terus di bawah sini kita kasih. Promnya. Kita pengen ini kayak gimana nih mereka ini. Harusnya ini satu-satu kan kawan-kawan. Cuma sekaligus juga bisa ya. Kalian itu sebenarnya di sini scan. Scannya yang gerakannya kayak gimana gitu. Nah saya pengennya ya transformasi aja. Transformation ya. Transformation. Nah saya pengennya gitu aja deh. Di promnya kayak gitu. Transformation. Kemudian kita atur di sini. Kita pengen tampilannya itu video pendek. Sorry. Video yang landscape atau portrait. Jadi ada ukuran 16 banding 9. 3 banding 2. 1 banding 1. 2 banding 3. Dan seterusnya. Nah di sini video loopnya. Yang bolak-baliknya bisa diaktifin ya. Nah kayak gini. Ini diaktifin boleh. Dimatikan juga boleh. Kemudian pergerakannya. Bisa diatur ya. Yang kayak kamer siput. Ini berarti lambat. Yang ini cepat. Nah kalau mungkin lambat dikit. Di sini ya. Kemudian kita pengen misalin. Dia itu videonya yang. Ini ya. 16 banding 9 lah misalin. Atau 9 bagian 16 ya. Klik aja di sini. Kemudian durasinya pengen berapa menit. Nah misalin kita pengen yang. 10 menit. Nah coba ya. Kita pengen 10 menit. Kita kembali ke sini. Terus kita generate nih videonya. Oke kita tunggu. Ini masih proses ya. Oh iya harusnya. Kalau tadi kita pilih durasinya 10 detik. Sorry bukan 10 menit ya. 10 detik gitu. Ini gambarnya kita kasih banyak. Yang mendukung 10 ini. Biar sempurna gitu. Kalau gambarnya cuma. 1, 2. Kita pengen durasinya 10 detik. Ya agak. Agak ini ya. Agak aneh gitu. Tapi gak apa-apa lah. Kemudian di bawah sini. Kita bisa pilih modelnya itu. Seperti film nantinya. Atau jadi kayak rendering. Atau experimental. Atau animation. Kawan-kawan bisa nyobain satu per satu nanti ya. Oke ini kita coba ya. Satu per satu. Sabar nih. Nanti jadinya kayak gimana. Keren kayaknya. Nah ini gambarnya kelihatan ya. Mulai dari sini. Jadi kayak gini. Oke keren kayaknya. Kita tunggu dulu ya. Sampai benar-benar jadi. Oke ini masih proses kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan coba aja. Kalau yang render itu jadinya kayak gimana. Animation itu jadinya kayak gimana. Experimental nanti jadinya kayak gimana. Nah ini kelihatan ya. Kurang lebih ya kawan-kawan ya. Besarin dikit lah. Biar teman-teman bisa lihat lah. Jadi ini perubahan nanti kurang lebih kayak gini kawan-kawan. Ini masih buruk ya. Masih ngeblur karena masih ini ya. Apa namanya belum jadi. Nanti kita bisa upscale. Seandainya kawan-kawan pengen yang 4K. Oke kita biarin dulu ini sampai selesai. Ini masih belum jadi dengan sempurna. Kita tunggu ini sampai benar-benar full. Kemudian kita tunggu sampai yang enhancingnya ini. Benar-benar berhenti berproses. Oke masih berproses ya. Oke. Nah ini kalau udah kayak gini udah selesai sih sebenarnya. Tapi kita tunggu saja. Ini masih ada yang jalan. Ini ya. Oke udah selesai kayaknya kawan-kawan ya. Nah ini udah jadi. Kemudian kita bisa download. Atau bisa upscale ya. Nah kita coba download dulu. Untuk download ini butuh koneksi yang lumayan cepat. Sehingga kalau sharingannya kayak saya punya ya. Kawan-kawan butuh bantuannya untuk menunggu ya. Nah. Oke kita download disini. Oke ini udah jadi. Kita tinggal open aja videonya. Perhatikan kawan-kawan jadinya kayak gini. Nah perhatikan perubahannya dari ini. Kemudian jadi orang yang ini. Kemudian jadi lagi. Dia akan kembali lagi ya. Nah. Karena durasi maksimalnya baru 10 detik. Maka jadinya kayak gitu kan kawan-kawan. Oke. Nah seperti ini. Oke mantul. Nah seperti itu kan kawan. Apabila kawan-kawan nanti pengen yang tampilannya eksperimental. Ya tinggal klik aja. Animation ya klik aja. Kita coba yang animation ya. Kita coba terus kita generate video. Nah saya aduh lupa ya tadi ya promnya belum kita rubah. Harusnya promnya kita rubah tadi kawan-kawan. Tapi gak apa-apa deh. Kita coba tunggu hasilnya kayak gimana. Jadi ini tutorialnya ini asal-asalan ini ya. Langsung aja tanpa. Ini ya. Jadi harusnya tadi kita setting kita rubah dulu tadi ini. Textnya. Ini kan tadi text. Promnya. Itu miliknya yang film. Supaya dia terjadi transisi. Setiap perubahannya. Oke ini udah mulai jalan. Nanti kira-kira hasilnya kayak gimana ya. Hasilnya kalau animation ini gerakannya lain. Kita setting lain gitu ya. Gak kayak tadi. Cuma lantar-lantar terlanjur ya piarin aja lah. Nanti untuk yang eksperimental sama render. Kawan-kawan bisa nyoba sendiri ya. Soalnya kalau kita coba semua nanti. Lama tuh waktunya. Kemudian apabila tadi hasilnya itu belum 4K. Kawan-kawan bisa upscale ya. Nah ini jadi animasi kawan-kawan. Ini biarin selesai dulu ya. Saya penasaran juga dengan hasilnya. Ini jadinya kayak gimana. Oke ini belum full ya. Belum selesai. Kita tunggu sampai dia selesai ini. Nah ini dikit lagi. Nah ini dikit lagi. Oke udah selesai. Tinggal enhancing aja. Kita tunggu sampai enhancingnya selesai ya. Oke kayaknya udah kelar ya kawan-kawan. Kita coba download ya. Oke kita download sekarang. Oh ini masih belum ya. Sorry ini belum selesai. Ini sementara jalan ya kawan-kawan. Harusnya tadi kita tunggu ya. Kita tunggu selesai dulu baru download. Tapi gak apa-apa deh. Terlanjur juga. Oke cepatlah. Sudah penasaran nih dengan hasilnya. Keren banget kawan-kawan ya. Oke kita coba videonya. Kita save. Oke hasilnya udah ada ya. Walaupun sebenarnya ini belum selesai. Tapi gak apa-apa. Kita coba dulu. Oke. Perhatikan ini model animasinya. Seperti itu kawan-kawan. Lumayan keren. Tapi belum. Ini ya. Belum stabil ya. Karena promnya juga tadi kita. Belum ubah ya. Oke. Jadi kayak gitu kan kawan-kawan ya. Untuk membuat video. Ini banyak sekali di. TikTok. Kemudian di Youtube. Di Instagram. Transisi-transisi. Atau perubahan-perubahan. Atau transformasi kayak gini. Jadi hanya dengan krea.ai. Kawan-kawan bisa membuat video. Wah luar biasa kayak gini. Oke itu aja ya. Tutorial atau informasi kali ini. Semoga aja. Informasi yang sangat sederhana dan terbatas dari saya ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya informasikan bahwa gunakan hal-hal yang ada di Youtube saya ini untuk hal yang berguna dan bermanfaat. Dan tolong jangan disalahgunakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.